Intro Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya semuanya? Pada video pembelajaran kali ini Kita akan membahas tentang Bab, Persebaran Flora dan Fauna Di Indonesia dan Dunia Nah, berikut adalah Peta konsep sebagai gambaran awal Mengenai apa saja yang akan Kita pelajari kali ini Oke, materi yang pertama Akan saya mulai dari pengertian Biosfer Biosfer berasal dari dua kata Yaitu bio yang berarti hidup dan sper yang artinya Lapisan. Cara sederhana Biosfer berarti lapisan kehidupan Kehidupan tidak hanya terjadi Tidak permukaan saja, namun juga berasal dari Air, tanah, dan udara Ada tingkatan kehidupan Pembentuk biosfer Yang pertama, yaitu individu Atau makhluk hidup tunggal Yang kedua, yaitu populasi Adalah kumpulan individu yang sejenis Kemudian yang ketiga, ada komunitas Yaitu kumpulan berbagai populasi Di kawasan tertentu Kemudian ada ekosistem Dalam artian berbagai komunitas yang saling mempengaruhi Terbentuk karena adanya hubungan timbal balik Makhluk hidup dengan lingkungannya Kemudian yang kelima, ada bioma Yaitu kumpulan beberapa ekosistem Bioma ini terdapat di suatu wilayah Dengan kondisi iklim yang sama Selanjutnya adalah faktor yang Pemengaruhi persebaran flora dan fauna Di dunia, yaitu faktor geologi Iklim, makanan Fisiografi, dan edafik Penjelasan faktor-faktor Persebaran flora dan fauna Yang pertama, yaitu Faktor geologi Karena adanya pergerakan lempeng Hingga dapat menyebabkan perpindahan flora dan fauna Yang berada di permukaan lempeng tersebut Sama halnya dengan jutaan tahun yang lalu Lempeng benua bergeser dan bergerak Lempeng tersebut Ada yang saling menjauh Berdesakan Maupun bertumpukan Faktor iklim Terjadinya perubahan iklim Yang menyebabkan mencairnya es Hingga daratan berpencar Sebagai contohnya, yaitu Laut Cina Selatan mengering Dan menyebabkan Kepulauan Indonesia bagian barat Menyatu dengan daratan Asia Di sisi lain Kelau Papua Menyatu dengan benua Australia Saat es mencair Daratan pun terpencar Flora dan fauna yang sebelumnya bersatu Menjadi terpisah di daerah yang berbeda Inilah yang menyebabkan Wilayah Indonesia terbagi Tiga kawasan pembagian jenis flora dan faunanya Kemudian Faktor yang ketiga adalah Faktor makanan Adanya fauna yang menetap di suatu kawasan Terjadi karena hanya di kawasan tersebut Tersedia sumber makanan yang cocok untuknya Sebagai contohnya, yaitu koala Koala hanya tumbuh di Australia Karena hanya di benua itulah Tumbuhan eukaliptus Sebagai makanan koala tumbuh berada Berikutnya, ada faktor fisiografi Faktor ini berpengaruh karena setiap makhluk hidup Memiliki kemampuan bertahan hidup yang berbeda Untuk menyesuaikan dengan habitat maupun lingkungannya Yang terakhir, ada faktor edafik Yaitu kondisi tanah yang berbeda-beda Tentu berpengaruh pada kesuburan Dan pertumbuhan tanaman tersebut Selain itu, ada beberapa faktor Yang menjadi penghambat persebaran flora dan fauna Ada penghambat geografis, penghambat biologis, penghambat iklim, dan penghambat tanah Selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambat persebaran flora dan fauna Faktor penghambat ini merupakan faktor yang menyebabkan flora dan fauna tersebar tidak merata Apa saja kah itu? Yang pertama, ada hambatan geografis Mengapa? Karena dapat menghambat terjadinya fauna bermigrasi maupun flora dalam beradaptasi Yang kedua, ada hambatan biologis Mencangkup habitat dan persediaan makanan Habitat yang sesuai dengan karakteristik flora dan fauna Serta persediaan makanan yang melimpah Dapat mencegah flora dan fauna bermigrasi karena telah berada di zona nyaman Yang ketiga, ada hambatan iklim Adanya kondisi iklim yang ekstrim menyebabkan sulitnya flora maupun fauna untuk bertahan hidup Hanya beberapa jenis yang dapat survive karena memang memiliki kemampuan dalam penciptaannya untuk sesuai dengan habitat Berbeda pada wilayah dengan iklim tropis yang memiliki iklim rata-rata normal sehingga memudahkan flora maupun fauna untuk bertahan hidup Unsur iklim yang dapat menghambat persebaran flora dan fauna diantaranya suhu udara, kelembaban, dan curah hujan Terakhir, ada hambatan tanah atau edafit Komponen penyusun tanah cukup berpengaruh untuk pertumbuhan tanaman Ada pun komponen-komponen tersebut adalah unsur hara, udara, dan kandungan air yang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman Selain itu, ada struktur tanah yang juga berpengaruh terhadap sirkulasi udara di dalam tanah Struktur tanah yang baik menyebabkan akar tanaman dapat bernafas dengan baik Kondisi tekstur tanah berpengaruh juga terhadap daya serap tanah terhadap air suhu tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan akar dan kondisi air di dalam tanah Tingkat kesuburan tanah dapat mempengaruhi persebaran tanaman Semakin sukur tanah, semakin banyak dan semakin beragam flora yang dapat tumbuh di habitat tersebut Selanjutnya, mengenai penjelasan persebaran flora di Indonesia Terdiri dari hutan hujan tropis, sabana, dan hutan musim Yang pertama, ada hutan hujan tropis dengan ciri-ciri berisi tumbuhan dan pepohonan yang besar serta hijau sepanjang tahun Terdapat tubuhan epifit dan liana, serta dasar hutan sulit di jama sinar matahari Apa saja yang termasuk ke dalam hutan hujan tropis di Indonesia? Yang pertama, ada hutan pantai, mangrove, hutan rawa, hutan tropika dataran rendah, hutan hujan pegunungan rendah, hutan hujan pegunungan tinggi, hutan subalpin, serta hutan kerangas Berikutnya, ada hutan musim Yang tumbuh di daerah dengan curah hujan kurang dari 60 mm per tahun saat musim kemarau Terjadi penguapan yang lebih besar dibanding dengan curah hujan Yang terakhir, yaitu sabana Sabana dapat ditemukan di daerah dengan curah hujan yang rendah Berikutnya, ada persebaran flora di dunia Yang terdiri dari bioma hutan hujan, bioma hutan musim, bioma padang rumput, bioma gurun, bioma taiga, bioma tundra, dan bioma samudera Penjelasan persebaran flora di dunia Persebaran flora di dunia salah satunya dapat dikaji menggunakan sistem bioma Sistem bioma menekankan pada dinamika komunitas yang berhubungan dengan sejarah evolusi geologi, iklim, dan faktor lingkungan lain Bioma di permukaan bumi dapat dibedakan sebagai berikut 1. Bioma hutan hujan Bioma ini selalu hijau sepanjang tahun dan memiliki berbagai macam jenis pohon Hal ini dipengaruhi oleh kondisi iklim mikro yang sesuai dengan berbagai jenis tumbuhan Memiliki curah hujan, suhu, dan kelembaban yang tinggi Hutan hujan ini dibagi menjadi hutan hujan tropis dan hutan hujan iklim Hutan hujan tropis terdapat di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan Sedangkan hutan hujan iklim dapat ditemui di Alaska, Kanada, dan Asia bagian utara, serta Eropa 2. Bioma hutan musim Bioma ini terdapat di iklim sedang yang memiliki 4 musim loh Disebut juga hutan peluruh Karena pada saat musim gugur, daunnya luruh berguguran Hutan iklim ini tersebar di Eropa Barat, Eropa Tengah, Asia Timur, yaitu Korea dan Jepang, serta Timur Laut Amerika Yang ketiga, ada bioma padang rumput Padang rumput merupakan lahan yang didominasi oleh rumputan, semak belukar, dan beberapa jenis pohon lainnya Jika di daerah beriklim tropis, bioma padang rumput ini disebut dengan sabana Namun, apabila berada di iklim sedang disebut stepa Sabana terdapat di Afrika, sebagian Australia, Amerika Selatan, sebagian India, dan sebagian kecil Indonesia Sedangkan stepa terdapat di Amerika Serikat, Afrika bagian utara yang berbatasan dengan gurun, dan sebagian Australia Selanjutnya, ada bioma gurun Gurun memiliki curah hujan yang sangat sedikit, sehingga daerahnya gresang Flora yang hidup di gurun adalah jenis flora yang tahan terhadap kekeringan Berikutnya, adalah bioma taiga Terdapat di belahan bumi utara, didominasi dengan tumbuhan berdaun jarum Selanjutnya, ada bioma tundra Terdapat di daerah kutub, yang didominasi dengan tumbuhan rumput dan lumut Bioma tundra ini dapat dijumpai di sekitar lingkaran Aktik dan Antartika Amerika bagian utara, dan Eropa bagian utara Yang terakhir, bioma samudera Menginjak materi berikutnya, yaitu persebaran fauna di Indonesia, yang dipisahkan oleh Garis Welles dan Weber Dimulai dari Indonesia bagian barat, yaitu ada fauna tipe Asiatis, kemudian disusul dengan Indonesia bagian tengah, yang disebut dengan Peralihan, dan yang terakhir Indonesia bagian timur, yang disebut dengan Australis Selanjutnya, persebaran fauna di Indonesia Persebaran fauna di Indonesia ini dipengaruhi oleh sejarah geologis di masa lalu Sebelum zaman es mencair, kawasan dangkalan Sunda yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali pernah bersatu dengan benua Asia Sementara itu, kawasan dangkalan sahul, yaitu Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, pernah bersatu dengan benua Australia Kondisi ini menyebabkan karakteristik fauna di wilayah Indonesia bagian barat, sama dengan fauna di benua Asia, atau yang disebut juga tipe Asiatis Sementara itu, karakteristik fauna wilayah Indonesia bagian timur, sama dengan fauna di benua Australia, yaitu tipe Australis Persebaran fauna di Indonesia dipisahkan oleh Garis Hayal yang disebut Garis Welles dan Garis Weber Yang pertama, ada tipe Asiatis yang meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Kalimantan Kemudian berikutnya, ada tipe peralihan, yaitu Pulau Sulawesi, Kepulauan Sekitar Sulawesi, Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan Kepulauan Maluku Dan kemudian yang ketiga, ada tipe Australis, yaitu ada Papua dan Pulau-pulau kecil sekitarnya Selanjutnya, ada beberapa contoh fauna tipe Asiatis yang dapat dilihat dan dicermati pada slide powerpoint yang telah tertera Ini adalah slide yang menampilkan beberapa contoh fauna tipe peralihan Fauna tipe peralihan ini dikategorikan sebagai hewan asli Indonesia Karena secara geologis, kawasan ini tidak pernah bersatu dengan daratan manapun Baik Asia maupun Australia Nah, yang terakhir ini adalah contoh fauna tipe Australis yang dapat kalian lihat di slide yang telah tertera Kemudian ada persebaran fauna di dunia Di antaranya ada neartik, neotropik, etiopian, paliartik, oriental, dan australian Demikian video pembelajaran tentang bab, persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh